SMA Negeri 5 Palu berhasil keluar sebagai juara di Ajang Liga Futsal Pelajar Moselara tahun 2019. Setelah berhasil mengalahkan SMA Negeri 1 Palu melalui babak adu penalti dengan skor 6-4. Babak adu penalti tersebut terjadi setelah kedua tim sama-sama bermain imbang dari bawah pertama hingga kedua dengan skor 3-3. Hasil ini membuat SMA Negeri 1 Palu harus puas di posisi runner-up Ajang Liga Futsal Pelajar sesulai setengah. Dalam kesempatan tersebut Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Palu Idris Ades mengaku sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Dan rencananya Liga Futsal Pelajar Moselara ini rencananya akan menjadi agenda tahunan SMA Negeri 5 Palu. Alhamdulillah turnamen futsal untuk Liga Pelajar sesulai setengah sudah selesai untuk hari ini. Kami mengapresiasi kepada seluruh tim futsal SMA SEL Sulawesi Tengah. Alhamdulillah ini sudah berjalan lancar, aman dan terkendali. Dan kami juga sebagai Kepala Sekolah, atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Palu sebagai penyelenggara, lengkap rasanya hari ini karena SMA Negeri 5 Palu juga sebagai juara satu untuk turnamen ini. Sementara itu Sekretaris Umum Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Tengah Samsyudin Tobone mengungkapkan, AFP akan terus mendukung ajang-ajang Liga Pelajar seperti ini, di mana nantinya dapat menghasilkan bibit olahraga muda yang dapat bersaing di kancer nasional maupun internasional. Ya, kegiatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk mencari juara, tapi bagian dari, untuk mencari bibit olahraga pemain futsal potensial di Sulawesi Tengah, karena saya yakin dari event ini akan bisa melahirkan, memunculkan pemain-pemain berbakat yang bisa nantinya memperkuat Kota Palung maupun Sulawesi Tengah di event nasional. Sebenarnya sebanyak 24 tim dari berbagai sekolah menengah atas di Sulawesi Tengah telah berlaga dalam Liga Futsal Pelajar Mosalara Cup 2019 yang berlangsung selama 25 April hingga 4 Mei 2019. 24 tim tersebut berasal dari sejumlah keopatan kota di Sulawesi Tengah seperti Poso, Tolitoli, dan Kota Palu. Dari Palu, Ranggamu Sabar, Mohd Faru Rozi, Polu TV melaporkan.